Intro Halo pemirsa, Sinpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar manca negara. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Berita utama pemirsa warga Amerika Serikat di seluruh penjuru negeri menggelar nobar atau nonton bareng debat capres Amerika Serikat pertama. Pendapat dan reaksi mereka beragam terkait performa Joe Biden. Dari New York hingga Los Angeles, di Michigan dan Las Vegas, bahkan penumpang dalam penerbangan dari Minneapolis ke Miami. Jutaan warga Amerika menyaksikan debat pertama Pilpres 2024 antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump. Pada acara nonton bareng pro-Trump, para pemilih berpendapat bahwa performa Biden menunjukkan bahwa ia tidak pantas untuk dipilih kembali untuk jabatan tertinggi di AS. Saya tidak ingin menjadi kembali untuk kembali, tapi seperti Biden, dia mengatakan kata-kata-kata, saya tidak pikir dia sempat menjadi pemimpin. Saya pikir Donald Trump melakukan yang baik di hari ini, dia menjauhkan kembali dan kembali. Dia menanggalkan kembali sedikit, saya ingin Anda akan menanggalkan kembali. Tapi, ya, dia harus berpulit. Penonton debat lainnya kecewa, karena para kandidat tidak menjawab beberapa pertanyaan secara langsung, seperti janji Trump untuk mendeportasi jutaan migran tidak berdokumen jika terpilih. Juga mengenai meningkatnya biaya hidup. Pada nobar Partai Demokrat di Los Angeles, para pendukung Biden fokus pada isu-isu yang ada dibandingkan mengkritik performa para kandidat. Trump adalah penipuan yang penipuan. Semuanya yang dia bilang adalah satu penipuan setelah 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 setelah. Dan dia tidak akan melindungi kita sebagai wanita, dia tidak akan melindungi minoritas di seluruh negara. Dan dia akan membuat hal terukar untuk kita. Dia akan membuat kita kembali lagi. Tidak ada kemahiran dari imigran yang datang ke negara ini. Itu tidak ada. Presiden Trump, former Presiden Trump, hanya menggunakan bahasa itu untuk menginapkan basa yang hanya ingin menciptakan negara xenofobik, rasis. Tinggal kurang dari lima bulan lagi hingga pemilu AS pada 5 November. Pemilih di Amerika Serikat memiliki satu kesempatan lagi untuk menilai para kandidat pada debat kedua yang akan dilaksanakan pada 10 September mendatang. Dari Washington DC, Sevaldi Abaraputri dan tim VOA. Sementara itu musim panas cuaca panas ekstrim terjadi di Amerika Serikat. Peringatan cuaca ekstrim juga sempat diberlakukan di wilayah timur laut. Es krim, air mancur, bahkan hidran. Orang-orang mencari kesejukan di tengah suhu ekstrim di Amerika Serikat. Cuaca panas ekstrim pada Juni berdampak pada lebih dari 100 juta orang di seluruh AS. Di Chicago, suhu menembus 36 derajat Celcius, suhu terpanas sejak 1957. Sementara kota New York membuka puluhan sekolah pada hari Minggu supaya orang-orang bisa mengakses ruangan dengan pendingin. Ibu kota Washington DC sudah menembus 37,7 derajat, terpanas dalam 8 tahun terakhir. Baik warga lokal maupun turis berusaha melawan panas yang mencekik. Pakar cuaca mengatakan suhu ekstrim ini disebabkan perubahan iklim. Dan dia khawatir tingginya suhu ini tidak berlangsung sementara, melainkan permanen. Ia juga menegaskan kaitan kenaikan suhu ini dengan penggunaan bahan bakar fosil. Studi World Weather Attribution yang meneliti gelombang panas di Asia Tenggara memperkirakan gelombang panas ekstrim akan semakin sering terjadi. Saat ini dengan kenaikan suhu 1,2 derajat Celcius saja, gelombang panas ekstrim sudah terjadi 10 tahun sekali. Namun jika suhu naik sampai 2 derajat Celcius, gelombang panas ekstrim diperkirakan muncul 2 tahun sekali. Dari Washington DC, saya Riu Tuasikal dan tim VOA. Masih terkait dengan cuaca ekstrim dalam ibadah haji tahun ini memiliki berbagai tantangan saat menunaikan ibadah. Salah satunya cuaca panas yang ekstrim juga melanda tanah suci yang menyebabkan kematian lebih dari seribu orang. Musim haji tahun ini jatuh pada musim panas, sehingga pemerintah Arab Saudi juga telah mengantisipasi tingginya suhu udara. Ketika suhu ini sangat keras, dan bahkan sebelum perempuan datang, kami memulai kampanian kami dengan menghidupi semua orang tentang bagaimana untuk melindungi mereka, bagaimana menggunakan umbrella, bagaimana memperkirakan mereka hidrat, bagaimana menghindari kerajaan, dan bagaimana mencari bantuan. Dan bagaimana mencari bantuan juga. Menurut pejabat Saudi, sedikitnya 1.300 jemaah meninggal dunia saat ibadah haji. Pemerintah Saudi memperkirakan, sekitar 83 persen dari jemaah yang meninggal tidak memiliki visa resmi, sehingga berjalan lebih jauh dalam suhu ekstrim. Tak seperti haji dengan visa resmi yang bisa mengakses berbagai layanan. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki kuota haji dan proses yang dikelola secara terpusat, jemaah asal negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa, mendaftar secara mandiri untuk ibadah haji, lewat pendaftaran online bernama NUSU. Pendaftaran online ini membutuhkan kesabaran penggunanya untuk berkali-kali mencoba, dan bila akhirnya lolos, baru calon jemaah bisa dikonfirmasi keberangkatannya. Ake Pangasuti, diaspora Indonesia asal San Francisco, termasuk yang berangkat lewat metode NUSU, yang baru 3 tahun diberlakukan ini. Semuanya last minute gitu, malam sebelumnya, dan kalau nggak ada namanya juga kita harus kontak-kontak lagi kenapa nama kita nggak ada di situ. Ake dan teman-temannya satu rombongan bersyukur, tetap bisa melakukan ibadah dengan aman, meski segala keperluan termasuk transportasi harus diurus sendiri. Jadi yang kita jalan sampai 3 mile itu, udah menjelang maghrib, panas, panas kayak 97 seratusan Fahrenheit, nggak ada matahari, tetap panas gitu, tapi masih bisa, kita masih bisa tahan, kayak keringetan aja gitu. Sebelum pemberlakuan sistem pendaftaran online, jemaah asal negara mayoritas non-muslim seperti Amerika mengurus keberangkatan lewat Biro Perjalanan Haji. Ustadz Muhammad Joban di negara bagian Washington, dulu juga salah satu pengelola Biro Perjalanan. Jadi agen itu, jadi begitu bayar, itu termasuk semua paketnya kan, termasuk transportation, termasuk ini. Dia tanggung jawab ya, kalau nanti ada terlantar jemaah dari Amerika, nanti Bersia Saudi yang ngesuk itu, agennya itu. Waktu Arafat itu kan dari jam 12 siang sampai subuh. Udah diatur, jadi harus barang semua. Jadi misalnya 40 orang yang mumpul di situ, boleh datang naik. Jadi sudah dikolompok-kolompok kan, harus berangkat. Menurut pemerintah Saudi, pemberlakuan sistem online adalah untuk membuat perjalanan lebih efisien. Tetapi menurut Ustadz Joban, bila sistem bisa dikembalikan seperti dulu, jumlah jemaah yang pergi dengan visa turis bisa ditekan. Jumlah jemaah yang meninggal dunia terbanyak adalah Mesir di susul Indonesia. Namun menurut data Kementerian Agama, jumlah jemaah Indonesia yang meninggal tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Sementara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi ada sedikitnya 11 jemaah haji Amerika yang meninggal, termasuk Pak Sutri asal Bowie, negara bagian Maryland, yang ternyata tidak memiliki visa haji. Dari Washington DC, Uni Saling, Lantim VOA. Pemirsa Afrika adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terendah di dunia. Meski demikian, benua ini paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, karena itu sebuah badan amal asal Amerika Serikat, membantu sejumlah komunitas di Afrika. Di desa Loresio di wilayah Lembah Rift di Kenya, warga melakukan perayaan dengan lagu Injil tradisional yang berbunyi terima kasih Tuhan karena telah mengingat kami. Desa ini terletak di sebelah selatan Dano Baringo dan telah mengalami kondisi sulit akibat perubahan iklim. Sebagai komunitas, kami mengalami beberapa perubahan yang panjang. Pada masa yang sama, kami mengalami kondisi sulit akibat untuk waktu yang panjang atau waktu yang panjang. Ilmuwan iklim mengatakan, aktivitas manusia telah mencemari atmosfer dan alam sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. Ketika manusia berjuang, itu adalah fatalistik. Itu yang kami mengalami sekarang. Kami memiliki keadaan ekstrem klimatis menyebabkan keadaan ekstrem yang sangat frekuensi dan cukup menyebabkan. Jadi, keadaan yang kami memiliki akan menjadi sangat-sangat. Ketika kita memiliki akan menjadi sangat-sangat. Karena manusia mencoba mengatasi diri. Menurut program lingkungan PBB, Afrika hanya menyumbang 3,8 persen dari emisi gas rumah kaca dunia. Tapi warga Afrika merupakan salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Warga ini mengatakan, ya kehilangan semua ternaknya akibat kekeringan mematikan di wilayah tanduk Afrika. Dan mengungsi dari rumah keluarganya dua tahun lalu akibat naiknya permukaan air Danau Baringo. Organisasi Nirlawa Amerika Give Directly membantu warga dengan memberikan uang tunai hingga seribu dolar untuk mengembangkan ketahanan terhadap perubahan iklim. It is time number one for us to be able to get donations for the aid sector go directly in the hands of the people who need it. Then after taking it there, give them the opportunity to make the decisions on how that money can change their lives. Warga ini adalah salah satu dari 6.750 lebih keluarga yang telah dibantu oleh Give Directly di Baringo. Ia menggunakan donasi itu untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Ibu lima anak ini mengatakan, badan amal telah membantunya membangun kembali kehidupannya. Menurut pengurus kantor lapangan Give Directly di Baringo, program ini berhasil. Karena para ahli memproyeksikan dampak perubahan iklim akan terus berlanjut dan bahkan meluas, Philip mengatakan, cara terbaik untuk membantu masyarakat adalah dengan memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Pemirsa Perpustakaan dan Badan Kebudayaan Federal tertua di Amerika Serikat baru-baru ini ikut merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika dengan memamerkan sejumlah koleksi langka Indonesia. Dua penari senior ini dengan gemulai menampilkan tari golek membuka pameran koleksi langka Indonesia di Library of Congress, Washington, D.C. Salah seorang penari adalah Claire Selgin Wolfowitz, antropolog Amerika yang sejak awal tahun 60-an memusatkan perhatian pada Indonesia. Lebih dari 100 pengunjung dan tamu termasuk perwakilan Kongres AS, akademisi, peneliti, dan warga memadati perpustakaan dan badan kebudayaan tertua Amerika ini untuk melihat langsung sejumlah koleksi langka yang sangat jarang dipertunjukkan bagi publik. Misalnya, salinan babat tanah jawi tahun 1861 atau naskah-naskah batak yang ditulis di kulit kayu koleksi tahun 1870 yang jika diamati ternyata merupakan resep makanan. Direktur koleksi umum dan internasional Library of Congress, Eugene Flanagan, dalam pidatonya saat membuka acara ini mengatakan pameran ini mencerminkan hubungan panjang antara Library of Congress dan Indonesia. Koleksi langka milik perpustakaan yang dibangun pada April 1800 juga dimanfaatkan oleh banyak institusi akademik di dalam dan luar Amerika. Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington, D.C., Ida Bagus Made Bimantara menyampaikan rasa terima kasih kepada Library of Congress yang dengan tekun mengumpulkan dan merawat koleksi langka Indonesia ini. Kalau misalnya kita mau melakukan riset mengenai apapun di Library of Congress termasuk mengenai Indonesia, kita bisa daftar ke sini dan duduk di sini cari buku, cari film, cari rekaman audio, dan lain-lain mengenai Indonesia. Itu lesa. Sementara itu, Direktur Kantor Pers dan Diplomasi Publik Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Sarah Matthews memuji pameran ini. Menurutnya, hubungan diplomatik tidak saja dijalin antar pemerintahan, tapi juga individu. Berhubungan tidak hanya tentang pemerintahan, tapi tentang orang yang berhubungan dengan satu-satunya. Dan Library of Congress dan Embasi Indonesia telah melakukan yang hebat mencari pertamaran itu dengan cara yang menghormati sejarah dan kultur berhubungan kita dan berhubungan dengan orang di level emosional dan personal. Sarah juga menegaskan komitmen Deplu AS untuk memastikan kerjasama erat dengan Indonesia dalam mengatasi tantangan baru di abad ke-21. Dari Washington, D.C., Tim VOA. Pemirsa keterkaitan media sosial dengan kesehatan mental anak terus mengundang perhatian banyak pihak. Sejumlah negara bagian memperlakukan pembatasan sendiri untuk lindungi penggunaan di bawah usia 18 tahun. Pemerintah negara bagian New York memperlakukan restriksi baru atas media sosial bagi anak. Menyasar algoritma yang diakini membuat medsos bersifat adiktif atau memicu ketagihan. Peraturan New York juga memblokir notifikasi kepada anak mengaiti tengah malam hingga 6 pagi. Netchoice, asosiasi industri teknologi yang mewakili ex-merit dan perusahaan media sosial lain menolak restriksi di New York yang dituding melanggar kebebasan berekspresi seperti dijamin dalam konstitusi AS. New York hanyalah salah satu dari negara bagian di AS yang memperlakukan restriksi terhadap media sosial terkait dengan kekhawatiran soal kesehatan mental anak. Sebelumnya, Florida misalnya telah memperlakukan peraturan yang melarang sama sekali anak usia 14 tahun ke bawah membuka akun media sosial. Dan bilapun mereka telah berusia 14 atau 15 tahun, mereka harus lebih dulu mendapat persetujuan dari orang tua untuk bisa membuka sebuah akun media sosial. Dampak media sosial kepada kesehatan mental anak kembali mendapat sorotan setelah Surgeon General atau Kepala Korps Layanan Kesehatan Masyarakat AS Didak Murthy menesak Kongres bertindak antara lain dengan pencantuman peringatan soal risiko gangguan kesehatan mental akibat media sosial seperti halnya peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. I don't know that it would necessarily deter that many children from using social media sometimes they even are enticed by the thought of something being not for them but I think it will give legitimacy to parents who want to point to a reason when kids say why can't I do it now we can say well it's harmful for you and here's why and it helps shift and validate what parents tell their kids it might even provide kids an excuse to give their friends if there's a warning saying this is harmful Menurut seorang psikiater di Endeavor Health di Chicago usulan peringatan bagi pengguna media sosial ini adalah langkah awal yang tepat We need a community we need a cultural we need a policy decision ultimately or solution ultimately because it's going to take a village to make this change Apapun restriksi yang keluar di tingkat negara bagian atau federal bila dipandang melanggar konstitusi maka peraturan tersebut bakal menghadapi gugatan di pengadilan di Ohio dan Arkansas misalnya restriksi terhadap penggunaan medsos oleh anak akhirnya ditangguhkan pemberlakuannya oleh hakim federal dari Washington DC Nova Purwadi dan tim VOA Diplomasi kuliner kerap digunakan dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri Baltic Restaurant yang menyajikan kuliner Indonesia dan juga Malaysia di Rego Park New York menjadi pilihan warga Amerika yang menyajikan beragam kuliner menarik yang ini Malaysian side ini semua prepnya di sebelah sini terus ini Indonesian side ini telur kare ada kale ini orek-orek tahu tempe ini ayam buat pangsit untuk mie ayam berangkat berangkat dari kecintaan Jonah Kravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalaman yang mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun ia merintis bisnis restoran awal tahun ini bersama Maria Sintyadewi dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang ayam goreng batik dan mie pangsit serta kuliner Malaysia di batik restoran yang terletak di Rego Park New York yang paling susah mengenalin makanan Indonesia ya especially di daerah sini banyak orang European banyak orang Russian mereka masih gak tahu makanan Indonesia mesti di Indonesia Pak Dino Bali Pak Dino Indonesia namun menurut Johana makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia ini sangat bagus lebih berbeda sekarang memiliki pilihan saya pikir minyak 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 Thai tapi minyak bagus saja mari lihat beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke batik restoran salah satunya Sandiaga Uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita yaitu kuliner Indonesia yang kita harapkan nanti juga bisa bekerjasama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia jadi sesuai dengan misinya Pak Sandiaga Uno itu spice up the world jadi kita mengikuti dengan tema itu kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari batik restoran kita train kita punya server sebaik-baiknya kita train kita punya chef sebaik-baiknya bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one dari Rego Park New York Naratama Nia Iman Santoso VOA pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Fesir Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati